Anam ya, saya Tengokis pukul 12 waktu di Indonesia Barat. Saya Marvin Suristio, pemirsa kecelakaan bus terjadi di ruas Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Insiden kecelakaan tunggal bus Bimasuci ini terjadi di kilometer 70-400 Tol Cipularang. Untuk menggunakan informasi selengkapnya dan terkini saat ini kita sudah bergubung bersama rekan Ibrahim dari NTM Silpori. Ibrahim, seperti apa laporan yang masuk terkait dengan kecelakaan di Purwakarta? Ya baik, selamat siang pemirsa dan selamat siang rekan Marvin. Baru saja kami mendapatkan informasi adanya kecelakaan tunggal bus Arimbi dengan nomor polisi A7520CS di kilometer 70.350 arah Jakarta. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, pada pagi tadi terjadi kecelakaan tunggal tersebut dengan korban luka sebanyak 23 orang dan meninggal dunia sebanyak 4 orang. Sementara korban dievakuasi ke rumah sakit Tamrin Purwakarta dan Ramahadi Purwakarta. Dan saat ini masih dalam proses evakuasi sementara data tersebut yang baru kami dapatkan. Ibn Afifin, apakah ada informasi terkait dengan penutupan jalur di sana? Ya baik, untuk penutupan jalur belum kami dapat informasinya. Namun saat ini kami himbau para pengendara yang akan ke arah Jakarta agar memberi akses atau jalan untuk ambulans agar mempercepat proses evakuasi ke rumah sakit. Apakah rujukan di mana korban akan dibawa ke rumah sakit terdekat di sana? Informasi yang Anda dapatkan, Ibn Afifin? Ya baik, untuk informasi rumah sakit saat ini korban akan dibawa ke rumah sakit Tamrin Purwakarta dan Ramahadi Purwakarta. Baik, untuk jumlah korban apakah sudah ada keterang lebih lanjut terkait dengan kecelakaan tunggal ini? Ya baik, untuk sementara data yang kami peroleh ada 23 orang luka dan juga sebanyak 4 orang meninggal dunia. Baik, untuk kesatuan dari pihak kepolisian mana saja yang akan diturunkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi, Ibn Afifin? Ya, dari daerah tol Cipularang akan membantu proses evakuasi di daerah Cipularang tersebut dan juga kepolisian dari daerah Purwakarta terdekat. Baik, dari kepolisian pihak Purwakarta, terima kasih Ibn Afifin untuk waktunya bersama kami di Headline News. Pemirsa kami akan update informasi tersebut dalam segmen lain di Metro TV. Dan untuk sementara demikian Headline News untuk saat ini, Metro News yang kami hadirkan kembali untuk Anda. Terima kasih telah menonton!